Assalamualaikum, Halo semuanya, welcome back to my channel, Renny Fedy Vlog hari ini aku mau bikin bakso tahu isi telur ya friends, untuk membuat bakso tahu kita kali ini prinsipnya adalah daging atau ayam yang kita ganti dengan tahu ya gitu jadi kalau misalnya teman-teman yang vegetarian atau gak suka makan daging-dagingan kita bisa kok bikin bakso dari tahu juga lebih mudah didapat, lebih murah dan bisa enak juga gitu kemudian untuk membuat bakso tahu ini kita memerlukan tahu tentu saja ya kemudian aku menggunakan ada tepung terigu kemudian tepung tapioca nah ini ada telur telur ini aku punya 4 yang satu aku akan campur dengan adonan bakso tahunya itu dan yang tiga akan aku rebus untuk menjadi isian ya jadi bakso telur gitu karena suami aku suka bakso telur gitu nah ini bumbunya bawang putih, bawang merah, garam kemudian gula, ada merica dan juga kaldu ini kaldunya aku gunakan kaldu sapi ya teman-teman ya gitu supaya rasanya mendekati ke bakso sapi tapi kalau misalnya teman-teman mau ganti dengan kaldu ayam atau kaldu jamur itu boleh ya untuk membuat baksonya itu sedikit mengembang dan jadi kenyal gitu waktu digigit aku gunakan baking powder ya teman-teman ya nah ini aku mau merebus telurnya dulu ya teman-teman ini adalah telur yang untuk isian baksonya kita akan merebus sampai dia benar-benar matang gitu nah sekarang aku sedang menghancurkan si tahunya ini teman-teman ya kita hancurkan sampai lembut ini aku menggunakan garpu kalau misalnya teman-teman mau gunakan kayak chopper gitu juga it's ok ya lebih cepat, lebih bagus hasilnya nah ini si tahunya udah mulai hancur jangan sampai masih ada yang menggeringgil ya teman-teman ya ya friends, kalau misalnya kamu punya tahu yang cenderung basah gitu ya itu kamu harus peras dulu pakai kain bersih ya tapi yang aku punya ini kebetulan dia lebih ke kering gitu loh nggak basah banget ya jadi aku nggak usah peras atau nanti juga kalau misalnya ada sedikit kandungan airnya akan terserap sama tepung-tepungan yang akan kita campur gitu untuk membuat kuahnya aku akan menggunakan beberapa bumbu ya teman-teman ya ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada lada, garam kemudian ini ada gula pasir sedikit dan juga ada rasa atau penguat rasa sapi ya atau MSG sapi ini apa sih namanya kemudian bawang-bawangannya akan aku ulek ya bersama dengan garam ini aku gabungkan untuk bumbu baksonya dan juga untuk kuahnya ya teman-teman nanti tinggal aku tumis dan tinggal aku bagi dua aja sebagian untuk baksonya sebagian untuk kuahnya gitu biar praktis ya nggak jadi dua kali ngulek gitu friends, aku mau ngulek bumbunya dulu ya sampai halus ini udah cukup halus ya kalau buat aku yang ngulek gitu mungkin kalau bunda boleh lebih halus lagi kalau mau ngulek atau bisa juga pakai chopper atau blender ya kalau mau lebih halus gitu cuman aku nih karena sedikit gitu ya kalau misalnya pakai blender tuh biasanya tambah air jadi malah waktu numisnya tuh lama gitu jadi mendingan pakai cobek aja bunda ini aku mulai menumis si bumbunya ya aku mau gunakan sekitar 3-4 sendok minyak aja kemudian kita tumis ya ini juga tadi aku masukkan lada ya bunda ya supaya lebih wangi gitu kalau lada atau merica kena minyak panas tuh wanginya beda ya bunda lebih semriwin kemudian ini aku gunakan tempat yang lebih besar lalu tahunya juga sudah aku masukkan ke sini tinggal kita masukkan tepung dan bumbu-bumbu yang untuk adonan bakso nya ya nah ini aku udah masukkan tepung-bumbu yang sudah ditumis dan bumbu-bumbu yang sudah ditumis dan bumbu-bumbu nya kemudian aku akan masukkan baking powder kurang lebih setengah sendok teh aja masukkan telurnya juga ya dan akan aku aduk-aduk sampai merata nah ini aku aduknya pakai centong kalau misalnya susah teman-teman boleh aduk pakai tangan aja gitu bun ini adalah hasil adonan dari tahu bakso nya itu aku akan ambil sedikit lalu akan aku bulat-bulatkan dulu pakai tangan ya bunda ya aku taruh di tangan seperti ini adonannya kemudian akan aku bulat-bulatkan menggunakan kedua tangan nah seperti ini hasilnya dan besannya juga kurang lebih seperti ini ya teman-teman lalu kita kumpulin dulu nih nah ini aku kumpulkan dulu baksonya baru nanti kita akan rebus ya kemudian ini adalah telur rebus yang sudah aku kupas ini akan aku buat isian dari bakso telur ya kita ambil adonan yang lebih banyak kurang lebih satu genggam tangan gini ini lalu kita pipihkan ya dibuat agak legok gitu kalau bahasa Sundanya kemudian akan kita taruh telur ini baru akan kita tutup sama adonannya ya sampai tercover semua si telurnya ini tuh lihat perbandingan besarnya si bakso yang biasa enggak ada isinya dengan si bakso telur itu ya besar ya bakso telurnya ya pasti lebih puas nih makannya ya Friends untuk adonan yang tadi aku jadi dapat 3 bakso besar dan 21 bakso kecil nah lumayan banyak kan cuma dari satu buah tahu loh kemudian aku mau potong-potong si sawinya dan juga daun bawang nah teman-teman kalau misalnya punya seledri lebih enak ya karena aku seledri nya lagi kosong di kulkas untuk sawinya aku potong sekitar 3 cm dan daun bawangnya aku potong kecil-kecil nah sekarang ini aku sudah memanaskan air lalu aku tambah sedikit minyak supaya nggak lengket masukkan bakso nya kalau sudah mengapung tandanya sudah matang ya teman-teman boleh diangkat dan ditiriskan dari airnya wah ini dia diameternya agak sedikit membesar ya karena kan tadi kita pakai baking powder kemudian untuk bakso besarnya juga dimasukkan nah untuk si bakso kecil ini kita lihat ya ini bulat sempurna cantik sekali bentuknya kalau sudah dipotong ini juga bagus dan hasilnya kenyal nah untuk bakso besar juga kalau sudah matang dia akan mengapung teman-teman sekarang aku lagi bikin kuah bakso tadi bumbu yang sudah di oseng itu kita tambahkan air dan juga bumbu bubuknya kita masukkan baksonya masukkan juga daun-daunan yang sudah dipotong kita tunggu mendidih ya kemudian kita masukkan ke mangkok baksonya ini teman-teman boleh tambahkan juga tambahan bumbu seperti cabe atau saus atau kecap ya nah ini menarik banget ya teman-teman ya wah pokoknya rasanya juga enak oke terima kasih teman-teman sudah menonton video aku sampai habis jangan lupa riku komen like and subscribe assalamualaikum